Halo Sobat Dok Wam, kembali lagi ke video kita acara Tongka Eh iya kan Tongka Kali ini kita kedatangan tamu spesial yang mau ikutan nongkrong bareng kita nih Jadi ini ada temen saya namanya Luther Yo Luther apa kabar? Baik, baik, baik Jadi Luther ini dokter umum juga yang sekarang lagi ngambil spesialis anestesi, sekolah spesialis anestesi Dia juga mempunyai pengalaman di Team Gawat Derroth di RSC Meter ya Mungkin mau sambutin, apa, pergelangan diri dulu, ada dua kata Oke halo semuanya, nama saya Luther Sekarang sih sibuknya, lagi sibuk belajar di bidang anestesi Anestesi itu apa nih, belum pernah ngerti lagi nih kan? Kalau lo tau obat bius-obat bius, biasanya sih itu yang kalian tau Terus dulu punya pengalaman dan terjun di bidang kewad darwatan dan juga bencana Jadi banyaknya sih di bidang enti jantung dan juga bantuan hidup dasar sih Ini ada temen Victor lagi dari dokter awam juga Oh semuanya, namanya juga, namanya Aisyah Topik hari ini kita akan berdiskusi tentang, ngobrol sih, tentang BHD, atau bantuan hidup dasar Mainnya itu, cuma mungkin nanti kita akan nyambung-nyambung sedikit ke misalnya Kita lihat serang jantung, serang jantung, serang jantung Intinya adalah penanganan apa sih yang harus kita lakukan kalau kita lihat orang tiba-tiba tergeletak gitu Oke Soalnya banyak cerita juga gitu Kak, masih seorang dokteran nih Jadi ceritanya dia di musola, terus ada orang yang di jantung gitu Terus sebagai awam nih, misalnya kita bukan dokter Misalnya contoh-contohnya kita bisa ngapain nih kalau ada dalam kondisi kayak gitu Emang kan akhir-akhirnya banyak juga ya, bersebuah mitos-mitos Lu lihat video, ada video di tepok-tepok lah Itu levelnya rapat pemerintahan Iya Suatu daerah yang bisa datang selesai ya Saya bilang orang-orang pelajar Tepok-tepok gitu aja Apa aja sih yang sekarang beredar Kak, tentang ini cara pembantuannya Yang pakai minyak ayu putih Jadi itu nggak bisa ya sebenarnya pada orang yang emang ada henti jantung gitu Kalau pangguan dari Amerika sih belum bisa ya Masih dadanya nih pencap belum ini Iya nggak ada Dan belum pakai minyak-minyak ayu putih juga ya Karena logikanya tuh nggak ada gitu, ini ngapain gitu Kadang-kadang tuh orang-orang masih salah arti tuh tentang henti jantung dan serangan jantung Kalau kita ngomongin henti jantung itu artinya jantung tuh berhenti-berhenti Dimana di jantung tuh ada listrik, nah listriknya mati atau kacau Nah itu disebut henti jantung Nah sebentar kalau serangan jantung itu belum tentu henti jantung Serangan jantung itu ketika darah di dalam jantung itu berhenti Nah kita kan banyak ngomong mungkin di henti jantung ya Emang kasus henti jantung ini kan juga lagi marak-maraknya ya Dan sekarang itu makin muda tuh makin beresiko juga Bukan makin muda makin beresiko ya Orang muda itu juga udah punya resiko untuk di jantung Dulu kan kesannya kan cuma orang tua Sekarang kalau kita ngumpulin data itu orang muda pun juga udah kena Iya gue juga ngeliatin disini kayaknya kok orang yang kerasangan jantung Resiko henti jantung tuh umur 30-40 tuh udah mulai ada resiko Jadi justru yang nonton dokter awam ya yang sebenernya Juga punya resiko gede juga Jadi harus hati-hati dan dinonton yang bener nih Kedukasi hari ini Jadi faktanya nih ya Kalau misalnya henti jantung itu Dibagi dua nih ya Ada yang di dalam rumah sakit dan yang di luar rumah sakit Sekarang kan kita mau ngomongin yang di luar rumah sakit dulu ya Yang tiba-tiba gitu di luar rumah sakit Faktanya itu 70% di rumah itu ada datanya loh Tapi data Amerika sih 70% itu kejadiannya ada di rumah Selebihnya itu adanya di jalanan dan juga di public space Gitu di tempat umum Sementara emang 70% kejadiannya di rumah Kalau di rumah yang nolong siapa dong? Ya ada di rumah harusnya kan? Kalau rumah Iya makanya Kuncinya berarti ketika Kalau kita nih kan Saya kan dokter nih Saya kerja tuh di rumah sakit Sementara kejadiannya ada di luar rumah sakit kan? Jadi ada gap dimana Dari rumah ke rumah sakit Nah itu kita butuh bantuan Orang-orang yang bisa merespon henti jantung Respon cepat gitu lah ya Iya Merespon dengan cepat dan tepat henti jantung tersebut Jadi sebenernya buat bantuan hidup dasar sendiri Kenapa orang-orang harus cepet-cepet Kak Bantuin orang Dan kayak gimana caranya Apakah kita harus nungguin dulu Kayak oh di luar sebuah rumah sakit aja dulu Atau sebenernya harus ada yang dilakuin sebelumnya Oke Jadi logika dasarnya gini Ketika henti jantung itu kan Jantung berhenti Jantung berhenti Jantung itu tugasnya untuk mempa darah Termasuk otak Yang paling penting itu otak Nah Kalau misalnya berhenti Darahnya gak ngalir ke otak Nah otak itu gak bisa mentoleransi Gak dapet darah 5-6 menit Oke Jadi selama 5-6 menit Secepet itu ya berarti Secepet itu harus ditolong Karena gak bisa masuk ke otaknya itu Ini ya Kalau makanan jatuh kan gak boleh lebih dari 5 menit Buat Lantai bebas kuman Belum 5 menit Jadi konsepnya disamain aja ya 5 detik sih harusnya Konsepnya disamain aja Biar secepet-cepet ditolong 5 menit Itu ya teman-teman Terus 5-6 menit Jadi kalau misalnya lebih dari 5-6 menit Itu kemungkinan bagian otaknya Udah ada yang rusak Yang tidak bisa baik lagi Atau irreversible Kita bilang Oke oke Jadi makanya kita butuh Jembatan ini dari Orang di luar rumah sakit Ke dalam rumah sakit Sebenernya harus ada yang nolong disitu Karena kita gak mungkin dong Datang secepet itu 5-6 menit gitu Apalagi Macet Jakarta kan? Iya dan banjir Jadi sebenernya Apa? Harus diulang lagi bahwa Harus ditolongin dulu Sebelum dibawa rumah sakit Jangan tiba-tiba Wah gak bisa apa-apa nih Langsung buru-buru gelarin gitu ya Berarti di tolong dulu ya Iya Angka faktanya Dari 100 orang yang mengalami henti jantung Itu 30 orang akan kembali 30 doang 30 doang Oke 30 doang Sirkulasinya kembali Dari 30 yang sirkulasinya balik Yang nanti bisa pulang itu 10 Ya angkanya kecil kesannya kan? Pulang sehat Pak itu Iya Itu angkanya kecil kesannya kan? Tapi kalau Ininya gini Kalau meninggal itu adalah Kepusan yang di atas Betul Yang bisa kita lakukan yang terbaik Lakukanlah Bukan yang di bawah ya? Jadi Action Action Untuk memanusiakan manusia ini Yang di jantung kita gak nyerah Ininya gitu sih Emang ini Ini suatu hal yang sebenernya Belum terlalu terungkap Sudah di Indonesia Iya Saunya juga Kayak ngeliat dan Ngedenger cerita-cerita Orang awam Melakukan tindakan Yaitu bantuan hidup dasar Lalu support Itu ya Kayaknya hampir gak ada Kalau kita lihat film aja kan Udah banyak ya Iya Dimasukin filmnya Itu salah satu ya bedanya Kalau film Indonesia Kayaknya masih dikit kan Untuk menerapkan Kalau film Indonesia cuma ada yang bisa Dikit dan salah Iya makanya Gitu kan Itu harus bertanya Berhati-hati berarti ya Kalau misalnya film luar Ya film atau luar lah Langsung Dipanggil-panggil Langsung call for help Langsung ngelakuin RGSP Gitu Karena emang disana tuh Iklannya udah ini banget sih Udah Populer banget Populer banget ya Iya Bahkan sini kan senyater-senyater aja Kalau misalnya Mempotrekan rumah sakit Iya Masih salah Banyak orang yang Takut bantu gitu Bener Kan kayak misalnya Orang tuh baru mulai bantu Kalau misalnya udah ada orang lain Yang kayak duluan gitu Gimana caranya membuat Sekumpulan ini Ada yang berani lah Oke Coba kita tes Kalau lu ketemu Orang di jantung Atau gimana ya Ketemu keadaan gawat darurat Apa sih yang bikin Bikin gitu Kayak gak mau nih Untuk ngelakuin Pertolongan Takut salah Takut salah Takut salah Gak percaya diri Iya betul Itu yang paling Banyak ya Yang paling banyak Alasan pertama itu adalah Takut salah Takut disalahin Sama Gue capable gak sih Ya itu juga Ya Kuncinya untuk Itu latihan sih Latihan Jadi Emang yang paling banyak Alasannya itu adalah Merasa gak capable Terus Nungguin orang lain Nanti juga ada yang ngomong Terus Iya Terus sama Ini semua sih Berujung pada Gak adanya Fasilitas latihan Video edukasi Kalau temen-temen Keluar negeri aja Lihat deh Kalau misalnya di MRT-nya mereka Videonya itu Video CPR Jadi Jadi Dan ada encourage juga Untuk Ayo lakuin Dan Pak tanya lagi nih Kalau misalnya di luar negeri Itu Skill Bantuan hidup dasar ini Untuk nolong Orang henti jantung Henti napas ini Itu Menjadi suatu Keharusan untuk semua orang Gak cuman medis doang Di luar negeri Kalau lu Ngambil SIM Itu lu harus Ujian Bantuan hidup dasar Karena artinya Kalau lu Ngambil SIM Artinya lu akan ada di Alah jalanan Dan mungkin itu Salah satu Yang bisa membantu Satu itu Yang kedua Itu kuritun sekolah Di beberapa negara maju Iya Udah masuk Setau gue juga Enak-anak kayak SD, SMP, SMA Itu diajarin Basic life support Bener Dan itu Ada programnya WHO Nanti mungkin bisa ditampilin Namanya Kids can save life Disini Itu Itu dari Usia berapa? 12 tahun kalau gak salah Itu udah Diajarin 12 tahun Jadi umur 12 tahun Kamu sudah bisa Menyelamatkan seseorang Iya Dan ada Cerita menariknya juga Itu ada seorang Anak kecil Usia berapa? 13 tahun mungkin ya Itu dia Nolongin gurunya Yang lagi main baseball Guru baseballnya dia Lagi di lapangan Tau gue Lu pernah ini Ada pengalaman yang Lu pake ID Injip pesawat Tiba-tiba ada Pasien henti jantung Ada pasien Ada orang henti jantung Jadi Pernalah Menaiki suatu masker Tai Di dalam pesawat Tiba-tiba Tanggil kan Ada Pas kita cek Emang dia Di jantung Itu juga Lakukan CPR Terus Abis itu Kita panggil bantuan Tim kesehatan bandara Pas landing Pas mau landing Kita panggil bantuan Tim Kesehatan bandara Abis itu Sudah kita operan ke dia Ini kasusnya Begini 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 Dianjukan sipir sama mereka Dan selanjutnya dibawa Di rumah sakit Gimana sih cara mengenalin Kayak Ya kan sering kan orang Ya misalnya lu ngeliat orang Jatuh dari motor Tinggir jalan Kan untuk dia juga Henti jantung sebenernya Jadi cara tahu Atau cara mengenali Seseorang henti jantung itu gimana sih Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa